Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Sindi Adam, Soekarno pernah berkata Aku bisa lunak dan aku bisa cerewet, aku bisa keras laksana baja dan aku bisa lembut berirama Pembawaanku adalah paduan dari pikiran sehat dan ketaran perasaan Aku seorang yang suka memaafkan, akan tetapi aku pun seorang yang keras kepala Sifat Soekarno ini wajar saja, karena Insinyur Soekarno adalah seorang yang berbintang kemini Soekarno yang lahir pada tanggal 6 dan bulan 6 ini dilambangkan dengan sosok cewek kembar Sosok cewek kembar akan melambangkan dua sifat yang berlawanan seperti yang disebutkan di atas Soekarno juga lahir dari keluarga yang sangat miskin Bahkan karena sangat miskin tersebut, mereka hampir tidak pernah bisa merayakan lebaran Soekarno berkata, di hari lebaran lebih setengah abad yang lalu Aku berparing seorang diri dalam kamar tidurku yang kecil yang hanya cukup untuk satu tempat tidur Dengan hati yang kunda, aku mengintip keluar arah ke langit Melalui lubang udara yang kecil-kecil pada dinding bambu Tetap hancurlah rasa hatiku yang kecil itu memikirkan Mengapa semua kawan-kawanku dengan jalan bagaimanapun dapat membeli petasan jarang harganya satu sen itu Dan aku tidak, kata Soekarno saat itu Lubang untuk mengintip itu sendiri besarnya sebesar batu bata Dia pada saat itu merasa sangat malang dan bersedih Apalagi di sekelilingnya dia mendengar banyak bunyi petasan sebagai perayaan lebaran Dan kawan-kawannya bersorak kekirangan Soekarno kecil bahkan tidak mempunyai sepatu Dia tidak mengenal sendok dan karbu dan tidak mandi dari air kran Gaji ayah Soekarno juga sangat kecil Gaji itu semakin membuat mereka menderita Karena harus dipotong untuk membayar sewa rumah Pada saat usia enam tahun, Soekarno pindah ke Mojokerto Di Mojokerto tersebut Penderitaan Soekarno pada saat lebaran seperti yang diusapkan di atas terjadi Soekarno kecil ternyata juga seorang buca yang sering sakit-sakitan Dia pernah terserang penyakit tipis pada usia sebelas tahun Dalam jangka waktu yang sangat lama Bahkan menurut Soekarno Dia merasa dirinya sudah menekati kematian Namun sang ayah berusaha sekuat tenaga Dan memberikan motivasi agar Soekarno bertahan hidup Apa yang dilakukan sang ayah juga sangat unik Sang ayah tidur tepat di bawah tempat tidur yang terbuat dari bambu Dan hanya berbaring di atas lantai semen yang lembab Yang hanya beralaskan tikar pandan yang tipis dan lusuh Hal itu dilakukan oleh sang ayah Selama Soekarno menderita penyakit tipis Yaitu sepanjang malam selama dua setengah bulan Soekarno mengatakan bahwa sang ayah melakukan itu Bukan karena tidak ada tempat lain Tetapi sang ayah mempunyai kepercayaan Bahwa doa-doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan Apabila dia juga melakukan hal tersebut Nama Soekarno sendiri bukanlah nama sejak lahir Beliau lahir dengan nama Kusno Tetapi karena sering menderita sakit Sang ayah mempercayai bahwa penyakit itu disebabkan karena namanya yang tidak cocok Karena itu agar Soekarno tidak terus-terusan sakit Maka orang tuanya lalu memutuskan untuk mengganti namanya Lalu Kusno diganti dengan nama Karno Karno adalah seorang kesatria dari Ngawongo Yang kuat, kakak, berani dan mempunyai prinsip yang tegar Hal ini wajar karena sang ayah merupakan penggemar cerita mahabarata Sehingga beliau mengetahui karakter-karakter yang baik dalam cerita pewayangan tersebut Soekarno mengatakan bahwa Soekarno berarti pahlawan yang baik Karena itulah maka Soekarno menjadi namaku yang sebenarnya dan satu-satunya Lalu tahukah Anda kenapa Soekarno jika memakai peci miring Menurut penuturan dari seorang yang menjadi saksi mengatakan bahwa Soekarno memakai peci miring dilakukan untuk menutupi bekas luka di dainya Luka tersebut terjadi karena Soekarno pernah terjatuh saat memanjat pohon peringin di halaman rumahnya Ketika remaja, kawasan terudak darah sejuk di bawah pohon peringin itu Menjadi salah satu tempat favorit Soekarno untuk melakukan kurasi Soekarno kecil juga digambarkan sering ikut mengembala gerbau ke sawah bersama teman-teman sebayanya Fakta menarik lainnya tentang Pungkarno Bahwa Pungkarno memiliki tiga buah tongkat komando yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan beliau Tongkat komando pertama khusus di bawah ketika beliau berkujung ke mancanegara Tongkat komando yang kedua digunakan ketika menghadapi para jenderal Dan tongkat komando yang ketiga di bawah ketika beliau sedang berpidato Dalam buku yang ditulis Cindy Adam Soekarno pernah ditanya apa kesaktian dari tongkat komando tersebut Namun Pungkarno membantah Menurut Pungkarno semua tongkat komando tersebut tidak mempunyai kesaktian Katapun Pungkarno juga pernah mengerjain seorang polisi Belanda Pada zaman pergerakan kemerdekaan Pungkarno selalu dikuntit oleh polisi hampir dalam setiap aktivitasnya Pada suatu hari beliau sedang dikuntit oleh seorang polisi Belanda Pungkarno sengaja bersepeda dengan santai dan pelan-pelan Namun ketika melewati sebuah persawahan yang dekat dengan salah satu rumah sahabatnya Meski jaraknya masih cukup jauh Pungkarno memakir sepedanya di pinggir sawah Lalu Pungkarno berjalan kaki melewati pematang sawah Seorang polisi Belanda tersebut yang mengutipnya Melihat bahwa pematang sawah hanya bisa dilewati dengan jalan kaki Maka terpaksa polisi Belanda itu harus memanggul sepedanya Untuk mengikuti pergerakan Pungkarno Kenapa sepeda harus dipanggul? Karena menurut aturan sepeda tidak boleh ditinggalkan pada saat bertugas Hal menarik lainnya adalah di negara barat Di beberapa negara barat Soekarno dikenal dengan nama Ahmad Soekarno Jika Anda tidak percaya silakan Anda melihat Wikipedia Yang berbahasa Spanyol dan berbahasa Denmark Maka pada Wikipedia tersebut Nama Soekarno berubah menjadi Ahmed Soekarno Hal ini dilakukan karena menurut mereka Terdengar cukup asing Jika seseorang hanya memiliki nama satu kata saja Demikian beberapa fakta yang menarik tentang Soekarno Yang belum banyak diketahui orang Terima kasih telah menonton channel Dahuri TV Silakan jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih telah menonton